Kalau kalian nonton video ini, aku tekankan lagi setelah nonton video ini, stop pake niacinamide. Aku gak peduli kalau misalnya ini kontroversi dan banyak diantara kalian yang kayak gak setuju atau sebel banget gitu. Tapi menurut aku, stop pake niacinamide mulai sekarang. Kalau apa, kalau penasaran, nonton videonya dari awal sampai selesai. Buat kalian yang udah rutin skincare-an, pasti udah tau lah ya dengan kandungan yang namanya niacinamide. Niacinamide itu merupakan turunan dari vitamin B3 yang sebenernya bagus banget untuk kulit wajah. Tapi di video ini aku bakalan membahas tentang stop pake niacinamide dan aku yakin di video ini bakal jadi perubahan untuk kulit wajah kalian. Kita tau kalau niacinamide itu kan fungsinya bagus banget ya. Bisa ngilangin komedola, bisa mencerahkan kulit, bisa menyamarkan garis halus, bisa juga kayak bikin kulit lebih pelampi, mencerahkan juga. Pokoknya kayak bener-bener one stop shop yang bisa kita dapatkan dari niacinamide. Tapi, nah ini sebenernya berdasarkan pengalaman aku yang bolak-balik pake skincare, bolak-balik jerawatan dan sekarang udah berumur 37 tahun. Stop pake niacinamide kalau umur kalian 35 tahun ke atas. Sebenernya bukan stop sih, lebih ke kayak turunkan ekspektasi dan ya kalau bisa sih stop aja. Karena jujur aku pun sekarang pake niacinamide udah jarang banget. Dan di umur aku yang udah 37 tahun ini, aku permasalahan kulitnya tuh lebih banyak. Kayak garis halus lebih banyak, terus kas jerawatnya juga lebih lama hilang, kulit jadi kerasa lebih kering, lebih banyak muncul garis-garis halus, permasalahan-permasalahan kulit itu bisa lebih diselesaikan dengan zat-zat yang lebih aktif. Contoh misalnya, kalau mau mencerahkan bisa pake alfa arbutin, bisa pake tranexamic acid, kalau sekarang aku lagi rutin pake melasil, atau kalian bisa juga pake vitamin C gitu. Jadi jangan cuma pake niacinamide, kalau bisa niacinamide-nya udah skip aja. Atau kalaupun enggak, niacinamide-nya kalian jadiin buat layering aja. Pokoknya rasain deh, terutama buat kalian yang udah umur 30-an atau udah masuk 35 tahun, kulit itu beda banget dengan pas jaman kulit kita jaman dulu. Kalau dulu tuh kan kayak lagi umur 20-an ya, kulit lagi lembab-lembabnya, lagi enak, lagi bagus, pokoknya kulitnya lagi oke banget. Nah biasanya begitu masuk ke 30, masuk ke 35, permasalahan kulit itu lebih banyak. Kayak misalnya kalian punya masalah dengan garis halus, atau misalnya kulitnya tidak kelampi lagi, kalian bisa cobain pake retinol. Jadi kalau menurut aku, umur 35 ke atas, udahlah jangan terlalu berharap dari niacinamide. Yang kedua, kalau misalnya kalian punya jerawat yang parah banget. Sebenernya kan niacinamide tuh ampuh banget ya, bisa juga untuk ngatasin jerawat, tapi kalian tau kan aku pernah jerawatan parah banget-banget-banget. Nah, menurut aku kalau misalnya jerawatan kalian tuh udah parah banget, udah sampai kayak, wah kayak muncul terus, saatnya kalian pake zat yang lebih aktif. Kalian bisa pake produk kayak salicylic acid, terus kayak retinoid, tapi kalau misalnya kalian perhatiin produk-produk yang dipake, apakah bisa dibeli over the counter, atau butuh resep dokter. Tapi menurutku udah gak bisa lagi sih pake niacinamide. Jadi cari bahan yang lebih aktif. Yes, niacinamide itu works, tapi perhatiin juga case-nya seperti apa, perhatiin juga kulitnya seperti apa. Tapi kalau jerawatan parah sih kayak, hmm, niacinamide gak akan terlalu work sih. Nah, yang berikutnya menurut aku stop pake niacinamide. Kalau misalnya kalian punya bekas jerawat yang parah, kulit kalian kusam, terus pengen mencerahkan kulit yang bener-bener gitu ya, atau kalian punya hyperpigmentasi, mending pake kandungan yang lain aja. Ada vitamin C, kayak alfa arbutin yang tadi aku sebutin. Kenapa? Karena menurut aku, ya lebih enak aja, lebih ngaruh, dan lebih keliatan gitu hasilnya. Terutama kalau misalnya buat kalian yang umurnya udah 37 tahunan. Ya, 35 tahun lah pokoknya kalian bisa mengenal kulit wajah kalian sendiri. Kenapa aku nge-share ini? Karena sekarang banyak banget kan ya, setiap produk skincare tuh bener-bener nge-share kayak, semuanya punya produk niacinamide dengan kandungan persen, 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 segala macem. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya kalian masih pake niacinamide, terus kalian tidak merasakan manfaatnya, mungkin sudah saatnya kalian step up, pake skincare yang kandungannya lebih strong, atau si niacinamide-nya dijadiin layering aja, atau dijadiin tambahan aja untuk si niacinamide-nya. Tapi kalau misalnya kalian pas pake niacinamide, enggak, aku cocok banget, kulit aku tetep bagus, malah kulit aku makin bagus, ya nggak apa-apa. Berarti itu artinya kulit wajah kalian cocok. Tapi kalau udah umur 35, coba cek lagi permasalahan kulitnya, dan coba cek-cek kandungan-kandungan aktif lainnya. Semoga video ini membantu, dan terutama buat teman-teman aku yang umurnya udah menginjak 35 tahun, dan bingung gitu ya soal perskincare-an, boleh ditulis di kolom komentar, kalian butuh rekomendasi produk apa, butuh tips secara penggunaan apa, nanti aku bikinin videonya di video terpisah. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, JigliciousSnya ada dua. Sampai ketemu di video berikutnya. Daaah!